Hai teman-teman kali ini master bakal bikin sayur lodeh batang talas atau sering kita sebut lompong dan kalau di desa master biasa disebut lumbu nah ini sebelumnya kita bersihkan dulu untuk batang talasnya kita buang untuk kulit bagian luarnya Oke kita serut-serut sampai bersih nah seperti ini selanjutnya cuci bersih untuk batang talasnya agar tidak gatal ya bisa juga diberi taburan garam agar ketika kita mengupas tidak gatal-gatal di tangan ya teman-teman baik selanjutnya kita siapkan untuk pelengkapnya ini ada alis cukupnya saja kemudian daun bawang ini untuk ale warnanya agak kekuningan ini ini berarti ale pohon kelampis ya kemudian parut untuk kelapanya oke ini untuk parutannya agak sedikit kuning karena bekas untuk memarut kunyit selanjutnya kita siapkan 1 liter air nah ini kita pakai santan sedang saja ini untuk kelapanya master pakai seperempat ya dari satu butir kelapa selanjutnya untuk bumbu halusnya ini ya untuk selengkapnya teman-teman bisa klik di deskripsi bawah di bawah judul silahkan teman-teman klik saja disitu sudah master tulis dengan lengkap Oke kemudian kita tumis untuk bumbu halusnya dengan sedikit minyak langsung tumis di pantai saja ya teman-teman kemudian kalau sudah harum lalu sedikit santan dari santan yang sudah kita siapkan tadi Oke selanjutnya masukkan semua bahan dan tunggu hingga sayur lodeh matang ya sangat simpel sekali seperti ini lalu kita masukkan garam dan juga kaldu bubuknya nah tunggu hingga semuanya meletup-letup Oke ini sudah matang ya teman-teman sangat mudah sekali bukan baik selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati